Intro Jadi waktu kita jadi pengusaha Kita mau gak mau harus bergaul dengan politik Karena kalau tanpa kamu jadi pengusaha Kalau tanpa kekuasaan ya kamu pasti dikerjain lah tanda kutip Ibaratnya dari zaman dulu order baru ya semacam upeti Nah disitulah ketika kita tidak bisa memberikan Tidak mau KKN Kalau kita ada kerjanya hubungan dengan mereka Perizinan segala macam pasti agak sulit Nah disitu Bapak saya bilang Ada pepatah kuno waktu itu pabrik saya tutup Karena ribut sama pejabat Bapak saya bilang orang miskin tuh jangan lawan orang kaya Karena gak menang lah Nah tapi orang kaya juga jangan nantang pejabat Karena kamu akan bangkrut Tidak nantang pejabat Nah disitu Bapak saya bilang Kalau sementara orang miskin begitu banyak Bapak saya bilang orang miskin tuh selalu ada sama kita Orang yang butuhkan pertolongan pasti selalu ada sama kita Nah kita kalau mau jadi kaya menolong orang miskin Itu ada pepatah kuno bilang begini Seribu orang kaya tidak mampu menolong Seribu keluarga kaya tidak mampu menolong satu keluarga miskin Itulah kemiskinan Jadi kemiskinan tuh harus kita bantu Kemiskinan struktural ini harus kita bereskan Jadi orang itu banyak yang bekerja Misalnya contoh dia bekerja dia jujur gitu loh Uangnya dia juga gak aneh-aneh Saya bisa beli makanan, pakaian Saya anak sekolah sudah cukup Tapi kadang-kadang ketidakadilan ini Mau masuk sekolah pun Karena orang miskin gak bisa sekolah Apalagi dia gak mampu ambil ekstra kurikuler Misalnya atau ekstra kurikuler juga mesti bayar biasanya kan Di samping dia juga tidak mampu untuk Punya guru kursus secara khusus Nah tentu secara persaingan jadi tidak rata kan Bagaimana anak orang miskin Dari dikandungan ibunya sejak balita Dari hamil ibunya sudah tidak punya gizi yang baik Bahkan ibunya mungkin mesti stres, mesti kerja setengah mati Jadi si bayi di dalam rahim pun sudah mengalami stres susahnya Nah ini adalah kemiskinan struktural yang terjadi Ketika orang sakit apalagi Ketika kakek neneknya yang miskin Yang gak punya asuransi Yang gak punya simpanan uang Waktu bekerja, waktu muda Tentu si kakek nenek ini waktu sakit merampok Biaya hidup anak cucu cicitnya sebetulnya Karena waktu ngobatin gimana? Nah lalu bagaimana untuk bisa menolong orang miskin Menolong orang yang membutuhkan pertolongan Itu kalimat Inggris lebih gampang menjelaskannya Pengusaha kelas menanggapun adalah kaum denidi Yang membutuhkan pelakuan yang adil sebetulnya Nah disinilah peran politik Tidak mungkin kita mau mengubah semua ini Menteranformasi semuanya tanpa kekuasaan Dan untuk memperoleh kekuasaan itu Mau tidak mau harus Politik Ada partai politik Nah disitulah yang Saya berpikir Satu pihak mau nolong orang The full and the need isusah Saya pun punya masalah Dengan oknum-oknum pejabat Berarti satu-satu cara ya Kedua bapak saya kalau kamu mau ribut Mau melawan mereka ya jadi pejabat Nah disitu dasarnya saya masuk jadi pejabat Untuk supaya meratakan lapangan tanding Supaya full and the needy mendapatkan haknya mereka Supaya orang yang jujur Yang punya integritas Yang mau kerja keras Itu tidak miskin selamanya Dan generasi berikutnya Turunannya pun mempunyai kesempatan Pendidikan gizi yang baik Jadi ini yang harus kita lakukan di pemerintah Sehingga lapangan tanding ini rata Bangsa ini akan memiliki banyak orang hebat Kalau cuma yang bisa jadi sekolah baik Yang makan gizi baik hanya sekelompok anak orang kaya Atau sekelompok anak oknum pejabat Anak orang kaya yang tidak peduli dengan sosial Karena mungkin dia kaya karena dengan status quo Dengan kaya dengan berkolusi dengan pejabat yang kuruk Bagaimana kita bisa mengharapkan anak-anaknya Cucu-cucunya mau berjuang Untuk meratakan lapangan tanding Karena yang kita lakukan ini Itu yang saya sampaikan Betul saya kampanye Saya sedang berjuang Supaya anak-anak orang miskin Yang tidak punya pendidikan Tidak punya makanan yang baik Bisa melawan anak-anak saya sebetulnya Nah tapi kalau jadi pejabat pemerintah Itu kan kita disumpah Untuk melakukan tugas panggilan kita Nah itu fungsi pemerintah disitu bisa dilakukan Mewujudkan kebenaran berdasarkan konstitusi Mewujudkan keadilan sosial bagi Surahid Indonesia Dan tentu dengan menegakkan prikemanusiaan Itu prinsip tiga yang harus dilakukan oleh pejabat Saya kira itu yang dilakukan Saya kira istilah mayoritas minoritas Jadi sebetulnya bagi saya itu Bukan soal mayoritas minoritasnya Persoalannya adalah bagaimana Kamu mampu berdiri untuk kebenaran Keadilan dan prikemanusiaan Di tengah manusia-manusia yang pasti majemuk Di seluruh dunia itu tidak ada namanya Satu jenis, satu ras gitu loh Tidak mungkin gitu loh Jadi itu adalah politik yang menyebabkan Hal itu terjadi Namanya kita butuh banyak orang-orang Yang mau berdiri untuk kebenaran Keadilan dan kejujuran Menjadi pejabat di Republik ini Ya itu yang saya selalu pegang Satu keyakinan Bahwa masa depan Untuk bangsa Indonesia ini Sungguh ada Dan harapan saya tidak akan sia-sia Itu yang saya pegang Dan yang saya yakinin Maksudnya kita masih bisa zoom Ya nanti kenapa kamu tidak berpikiran positif Kamu bisa pakai AC kok Santai-santai makan enak Masih zoom kok Ya kenapa kamu bisa tiba-tiba jadi pesimis gitu loh Justru kalau yang kita masih bisa zoom Masih AC ini terus kabur Ya mau jadi apa bangsa ini Itu yang bapak saya bilang sama saya dulu Saya sempat mau pindah ke Kanada waktu itu Karena saya kesel yang mau pindah ke Kanada Bapak saya bilang gak boleh pindah Kenapa Pak Ini udah gak ada harapan lagi nih bangsa ini Udah kayak gini Bapak saya bilang Siapa bilang gak ada harapan Ya gak ada harapan Kalau yang model kamu Ya udah saya kasih pendidikan baik Kasih makan gizi yang baik Badan yang baik semua Kenapa kamu kabur Bapak saya cerita Waktu Belanda mau ninggalkan Indonesia Tahun 50-an 59 gak salah Bapak saya itu kerja sama Belanda Waktu itu ada nasionalisasi Semua perusahaan-perusahaan Belanda Jadi Pertambangan tima yang Belanda pun Diambil dari pemerintah Lalu si Belanda yang Bapak saya jadi sopirnya dia Terus Bapak saya jadi Rerek tukang bayar Si Belanda bilang gini sama Bapak saya Kamu masih bujangan Lebih baik ikut saya ke Belanda Masa depan bangsa kamu gak ada Jadi lebih baik Kamu ikut saya ke Belanda Karena masa depan kamu bisa ada di Belanda Lalu Bapak saya Dalam hati berpikir begini Kalau benar Di kampung ini cuma saya Yang dibilang orang paling hebat Yang bisa bagus Kalau saya pergi Tinggal siapa dong di kampung ini Berarti saya gak boleh pergi dong ke Belanda Saya mesti berjuang di kampung ini Nah makanya walaupun Bapak saya gak lulus SD Bapak saya mulai berpikir Kalau saya punya istri Punya anak Saya akan didik baik-baik Untuk meneruskan perjuangan Yang saya belum tentu bisa selesaikan Iya Nah ini kan suatu keyakinan Harapan yang kita percaya Tidak akan sia-sia Maksudnya taruh dalam hati saya Dari kecil Terus dilatih dibentuk gitu Itu aja ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.